Kitab Amos, Pasal 2 Hukuman bagi Moab Inilah yang dikatakan Tuhan. Aku pasti menghukum orang Moab karena banyaknya kejahatannya. Mereka telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Jadi, aku mengirim api ke Moab untuk membinasakan menara-menara yang tinggi di Keriob. Di sana akan terjadi perang yang sangat ngeri dan suara trompet, dan Moab akan mati. Aku akan mengakhiri kuasa Raja-Raja Moab dan membunuh semua pemimpin Moab. Demikian perkataan Tuhan. Hukuman bagi Yehuda Inilah yang dikatakan Tuhan. Aku pasti menghukum orang Yehuda karena banyaknya kejahatannya. Mereka telah menolak mematuhi perintah Tuhan, dan tidak memegang teguh perintahnya. Nenek moyang mereka suka berdusta, dan dusta yang sama membuat orang Yehuda berhenti mengikut Allah. Jadi, aku mengirim api ke Yehuda untuk membinasakan menara-menara yang tinggi di Yerusalem. Hukuman bagi Israel Inilah yang dikatakan Tuhan. Aku pasti menghukum orang Israel karena banyaknya kejahatannya. Mereka telah menjual orang baik yang tidak bersalah karena uang sedikit, dan orang miskin karena sepasang sandal. Mereka menginjak-injak wajah orang lemah di atas tanah, dan tidak mendengarkan orang yang menderita. Seorang pemuda bersama ayahnya pergi meniduri perempuan yang sama, sehingga mereka mencemarkan nama kudusku. Mereka mengambil pakaian dari orang miskin, dan kemudian duduk di atas pakaian itu, bila mereka menyembah di mezbahnya. Mereka meminjamkan uang kepada orang miskin, dan mengambil pakaiannya sebagai jaminan. Mereka memaksa orang membayar denda, dan memakai uang itu, membeli anggur, dan meminumnya di rumah ala palsu mereka. Padahal aku sendirilah yang telah membinasakan orang Amori dari hadapan mereka, yang tingginya setinggi pohon cedar, dan sekuat pohon ek. Aku telah membinasakan buahnya di atas, dan akarnya di bawah. Aku sendiri telah membawa kamu keluar dari Mesir, dan membimbing kamu di Padanggurun selama 40 tahun, untuk menduduki negeri orang Amori. Aku telah mengangkat beberapa dari anakmu menjadi nabi, dan beberapa dari pemudamu menjadi orang yang bernazar. Hai orang Israel, itu benar. Demikian firman Tuhan. Namun, kamu membuat mereka yang bernazar minum anggur, dan kamu mengatakan kepada nabi-nabi, supaya jangan bernubuat. Kamu merupakan beban berat bagiku. Aku syarat, seperti kereta yang dimuat terlalu banyak jerami. Tidak seorang pun yang dapat melarikan diri, termasuk pelari yang tercepat. Orang kuat tidak dapat lagi memakai kekuatannya, dan para tentara tidak mampu lagi menyelamatkan dirinya sendiri. Para pemanah yang memegang busur tidak dapat lagi berdiri berperang, dan para pelari cepat tidak dapat melarikan diri. Para penunggang kuda tidak dapat menyelamatkan dirinya. Bahkan, para tentara yang gagah berani melarikan diri. Mereka tidak sempat mengambil pakaiannya. Demikian perkataan Tuhan.